Nih, lenteng kita. 351 ASEP. Alhamdulillah diketemukan. SEP, jempol SEP. Jempol. Jempol SEP. Ajun Brigadir Polisi Anumerta ASEP, seorang anggota BRIMO Presimen 2 Kedung Halang Bogori yang ditugaskan dalam Pasukan Bantuan Keamanan Operasional BRIMOB Resimen 2 Kedung Halang Bogor ke Kepolisian Daerah Aceh, sempat dinyatakan hilang dalam peristiwa gempa dan tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Belakangan, keberadaan personel lulusan sekolah Tamtama Polri tahun 1999-2000 itu diketahui berada di Rumah Sakit Jiwa Aceh di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Salah seorang pasien pria yang sedang menjalani perawatan pesikis di Rumah Sakit tersebut diduga adalah ASEP. Pasukan yang kala itu masih bayang karamuda dan ditugaskan di Poskotis BRIMO PEUKAN BADAH, Kabupaten Aceh Besar pada 2004 silam. Kisah hilang serta keberadaan ASEP yang kemudian ditemukan, begitu cepat menyebar di jagad dunia maya. Di Instagram, kisah itu diunggah sebuah akun bernama Ed Endorobay pada Rabu 17 Maret 2021. Akun tersebut mengunggah foto Ajun Brigadir Polisi ASEP dengan seragamnya di masa lalu dan pria diduga ASEP masa sekarang. Unggahan yang dibubuhkan judul hilang saat tsunami Aceh Polisi ASEP kini ditemukan di Rumah Sakit Jiwa. Tersebut mendapat berbagai respon dari warganet. Foto yang diunggah dengan keterangan kisah itu pun disukai lebih 23.000 orang dengan 670 lebih komentar. Usai unggahan mengenai Ajun Brigadir Polisi Anumerta ASEPIRAL di media sosial, sejumlah personel kepolisian langsung melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Jiwa tempatnya dirawat. Informasi itu juga disiarkan di Instagram oleh akun Ed Endorobay yang diunggah pada Rabu 17 Maret 2021. Tampak sejumlah personel dari kepolisian daerah Aceh duduk dan berdiri dengan seorang pria yang diduga ASEP mengenakan baju pasien Rumah Sakit Jiwa warna merah. Unggahan itu juga direspon hingga lebih 15.000 suka dan 390 lebih komentar. Terima kasih telah menonton!